selamat menikmati makhluk hidup ini adalah bab kedua di pelajaran IPA di kelas 7 ya nah tapi pada video kali ini kita akan lebih fokus kepada ciri-ciri dari makhluk hidup pastikan kalian yang baru bergabung dengan youtube channel ini silahkan klik like videonya dan jangan lupa untuk mengklik subscribe agar channel youtube ini dapat berkembang subscribe itu gratis kok jadi tidak apa-apa ya silahkan kalian subscribe bagi yang kesulitan ibu akan sertakan linknya di deskripsi ya nah anak-anak pada kesempatan kali ini jika kalian sudah menonton videonya diharapkan kalian mampu membedakan objek biotik dan abiotik serta dapat menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup nah sekarang kita lihat di sekitar kita ini ada banyak objek kemarin kita kelompokkan objek ini menjadi komponen atau objek biotik dan komponen abiotik atau objek abiotik nah komponen biotik itu apa? komponen biotik itu adalah makhluk hidup sedangkan komponen abiotik itu adalah makhluk tak hidup atau kita sebutkan benda mati nah makhluk hidup ini apa saja? manusia, kemudian apa lagi? ada tumbuhan, kemudian ada apa lagi? ada hewan segala sesuatu yang termasuk ke dalam makhluk hidup ini kita kelompokkan menjadi manusia, hewan, dan tumbuhan sedangkan komponen abiotik ini coba perhatikan di gambar ini apa saja yang menjadi komponen abiotik ayo ibu hitung sampai tiga siapa yang bisa? iya, betul ada sepeda kemudian apa lagi? ada batu ada apa lagi? ada tanah ada rumah ada udara itu semua termasuk komponen abiotik nah sekarang agar lebih jelas kita akan membedakan komponen abiotik yang diwakili dengan sepeda dan komponen biotik yang diwakili dengan kelinci sekarang kita sama-sama ya meneliti atau mengamati yang pertama apakah sepeda bernapas? tidak apakah kelinci bernapas? iya, iya apakah sepeda memerlukan nutrisi? tentu tidak apakah kelinci bernapas? iya terus apakah sepeda bergerak? bisa iya, bisa tidak ya kalau diam tidak digerakkan dia tidak bergerak tetapi kalau kita goes dia pasti akan bergerak apakah kelinci bergerak? tentu kemudian apakah sepeda dapat tumbuh dan berkembang? tidak apakah kelinci dapat tumbuh dan berkembang? tentu saja selanjutnya apakah sepeda ini dapat berkembang biak? no tentu tidak kan kemudian apakah kelinci dapat berkembang biak? iya kelinci dapat berkembang biak kemudian apakah sepeda itu peka terhadap rangsang? tidak kalau kelinci peka enggak ya terhadap rangsang? iya kemudian apakah sepeda bisa beradaptasi? tidak kalau kelinci? ayo iya betul nah mungkin bagi kalian tadi ketika ibu bertanya ada yang ikut menjawabkan kalau ada yang betul semua kalian sudah hebat tetapi jika ada yang masih keliru tidak apa-apa disimak saja video ini sampai akhir sehingga kalian bisa memahami perbedaan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan benda mati oke kita lihat dulu ya nah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi kita dapat simpulkan bahwa ciri benda atau makhluk tak hidup yang diwakili oleh sepeda adalah dia tidak bernapas dia juga tidak memerlukan nutrisi bisa bergerak ataupun tidak kemudian dia tidak tumbuh dan juga berkembang yang pasti dia tidak berkembang biak dan tidak peka terhadap rangsang juga tidak bisa beradaptasi nah itu ciri-ciri dari benda mati atau makhluk tak hidup selanjutnya kelinci yang mewakili dari ciri-ciri makhluk hidup itu adalah ya dia bisa bernapas kemudian dia memerlukan nutrisi selanjutnya makhluk hidup itu bergerak dan tumbuh serta berkembang selain itu ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak ciri lain adalah peka terhadap rangsang dan mampu beradaptasi ya ada satu lagi ya ciri dari makhluk hidup itu dia berekspresi nah mungkin ada yang masih kebingungan dengan ciri-ciri yang ibu sebutkan ya ciri-ciri pada makhluk hidup ini nah seperti apa lebih jelasnya yuk kita bahas satu persatu di video ini nah anak-anak ciri yang pertama ya ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bernapas apa sih yang bernapas itu seperti apa bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan bernapas tubuh mampu menghasilkan energi bernapas bernapas dari setiap makhluk hidup itu berbeda-beda alat pernapasannya misalkan disini ada kelinci kelinci itu termasuk mamalia berarti sama dengan sapi sama dengan singa mereka bernapas dengan menggunakan paru-paru selanjutnya katak katak termasuk ke dalam amphibie ketika masih kecil dia bentuknya berudu dan hidup di air sehingga pada saat kecil dia bernapasnya dengan insang tetapi setelah dewasa katak ini dia bernapasnya dengan kulit dan paru-paru selanjutnya ada kupu-kupu kupu-kupu termasuk ke dalam serangga nah serangga ini berarti bisa belalang kemudian bisa belalang sembah bisa jangkri nah kupu-kupu dan serangga lainnya alat pernapasannya namanya trachea selanjutnya cacing ada yang tahu apa alat pernapasan cacing iya betul cacing dia bernapas dengan seluruh permukaan tubuhnya sehingga dia harus selalu lembab nah selanjutnya apa lagi ya burung burung ini dia bernapas dengan paru-paru tetapi ketika terbang dia dibantu oleh yang namanya pundi-pundi udara atau kantung-kantung udara untuk organ pernapasannya nah kalau manusia pakai apa manusia kita menggunakan paru-paru karena apa karena manusia termasuk ke dalam mamalia sama dengan kelinci tadi ya sama dengan singa sama dengan sapi pokoknya semua yang mamalia bernapasnya menggunakan paru-paru termasuk mamalia yang hidup di air seperti lumba-lumba walaupun dia hidup di air tetapi organ pernapasannya tetap menggunakan paru-paru sementara hewan lain yang di air selain dari mamalia yaitu ikan ikan ini dia bernapasnya dengan menggunakan insang nah itu tadi hewan dan manusia memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur dan fungsinya kemudian kalau tumbuhan kira-kira bernapas tidak ya tentu tumbuhan tentu bernapas karena tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup ada yang pernah lihat hidung tumbuhan atau apakah pernah lihat kulit tumbuhan itu masuk keluar udara nah tumbuhan tidak memiliki hidung tetapi dia bernapas melalui apa kalau di daun tumbuhan itu dapat bernapas atau keluar masuk oksigen dan karbon dioksida melalui yang namanya stomata sedangkan pada bagian batang dia memiliki lentisel untuk sama fungsinya tempat keluar masuk gas seperti itu jadi walaupun tumbuhan tidak punya hidung dia tetap bernapas karena termasuk ke dalam makhluk hidup oke lanjut sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah memerlukan nutrisi siapa saja yang memerlukan nutrisi tentu semua makhluk hidup ada manusia ada hewan dan tumbuhan nah kenapa kita perlu nutrisi untuk menghasilkan energi kok sama ya dengan bernapas nah nanti di kelas 8 kita akan membahas lebih jauh lagi ya oh iya nanti juga di semester 2 kita akan lebih membahas lagi bahwa energi itu bukan hanya diperlukan oksigen tetapi juga diperlukan nutrisi oke itu nanti ya nah selanjutnya berdasarkan cara memperoleh nutrisi makhluk hidup itu dibagi menjadi dua yaitu autotroph auto itu sendiri ya troph itu berarti menghasilkan jadi makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan yang kedua adalah heterotroph heterotroph ini kebalikan dari autotroph berarti dia tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga makhluk-makhluk heterotroph ini sangat bergantung satu sama lain yang mana yang makhluk heterotroph itu ada manusia dan juga ada hewan mereka adalah makhluk yang saling bergantung satu sama lain karena tubuhnya tidak dapat menghasilkan nutrisi sendiri untuk memperoleh nutrisi mereka perlu makhluk lain bergantung pada makhluk lain selanjutnya autotroph itu tadi kan dia bisa menghasilkan makanan sendiri kan yang mana ini dia tumbuhan tumbuhan termasuk ke dalam autotroph karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri untuk memerlui nutrisinya nah selanjutnya kenapa bisa karena tumbuhan ini memiliki zat hijau daun atau yang biasa kita sebut klorofil sehingga dengan bantuan sinar matahari disini ada sinar matahari dan juga dia mampu mengambil karbon dioksida dan juga air tumbuhan ini dia dapat mengolah ketiga zat ini di dalam klorofil di dalam daun menjadi oksigen dan karbon dioksida karbon dioksida karbohidrat ini karbohidrat sekali lagi tumbuhan termasuk autotroph karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri melalui yang namanya fotosintesis fotosintesis ini adalah proses pembentukan makanan dari bahan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil yang ada di daun menghasilkan karbohidrat dan oksigen paham ya jadi zat yang dihasilkan dari fotosintesis ini adalah oksigen dan karbon dioksida seperti itu nah selanjutnya semua autotroph itu dikatakan sebagai produsen karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri sedangkan heterotroph ini dinamakan konsumen karena dia membutuhkan makhluk lain untuk dapat memperoleh nutrisi berdasarkan jenis makanannya konsumen dibagi menjadi herbivora atau hewan atau makhluk pemakan tumbuhan contohnya kelinci dia makannya tumbuhan saja kemudian selain herbivora ada karnivora karnivora ini makhluk hidup atau hewan pemakan daging contohnya singa dan satu lagi ada omnivora omnivora ini pemakan segala artinya dia bisa makan tumbuhan dan juga bisa makan hewan contohnya seperti kita manusia kita bisa makan tumbuhan lelap lelapan dan juga daging seperti itu nah anak-anak ciri lain dari ciri-ciri mahluk hidup adalah bergerak bergerak kita kelompokkan menjadi dua yaitu gerak aktif dan gerak pasif gerak pasif itu contohnya apa ya contohnya tumbuhan kenapa tumbuhan dikatakan gerak pasif karena dia tidak berpindah tempat gerak aktif itu contohnya siapa yang melakukan ada manusia dan juga ada hewan kenapa dikatakan gerak aktif karena dia ketika bergerak mampu berpindah tempat sedangkan tumbuhan dikatakan gerak pasif karena tadi ya dia tidak dapat berpindah tempat tetapi kita bisa melihat bukti-bukti bahwa tumbuhan itu memang bergerak contohnya akar pada tumbuhan itu dia selalu bergerak bergerak kemana bergerak ke bawah sedangkan batangnya dan daunnya selalu bergerak ke atas mengikuti adanya sinar matahari selain itu juga dapat dilihat dari tanaman yang memiliki sulur dia akan bergerak ke batang di dekatnya untuk menopang ini contoh gerak pada tumbuhan seperti itu ciri-ciri lain dari makhluk hidup adalah berkembang biak berkembang biak itu adalah proses melahirkan atau menghasilkan keturunan secara generatif atau kawin dan juga secara vegetatif atau tak kawin semua makhluk hidup melakukan berkembang biak karena untuk melestarikan keturunannya agar tetap ada di muka bumi nah pada manusia proses berkembang biaknya dengan cara generatif maksudnya adalah adanya peleburan ofum dan sperma selain pada manusia generatif juga terjadi pada hewan hewan-hewan tingkat tinggi ini perkembang biakannya dengan cara generatif tetapi pada hewan-hewan tingkat rendah ada juga yang perkembang biakannya secara vegetatif contohnya dengan bertunas atau dengan membelah diri contoh hewan yang melakukan perkembang biakan vegetatif bertunas yaitu hidra selain itu hewan yang melakukan perkembang biakan dengan membelah diri adalah amuba nah ini merupakan organisme yang tingkat rendah gitu ya seperti itu jadi bisa generatif bisa vegetatif pada hewan kalau manusia tentunya generatif ya nah sekarang kalau manusia sudah kalau hewan sudah bagaimana dengan tumbuhan nah tumbuhan juga sama dia bisa melakukan perkembang biakan secara generatif yang diawali dengan peleburan ovum dan sperma tapi juga bisa melakukan perkembang biakan secara vegetatif contoh tumbuhan yang dapat melakukan perkembang biakan secara generatif yaitu contohnya lumut kemudian paku kemudian mangga ya dan tumbuhan-tumbuhan lain yang cirinya dia punya bunga seperti itu nah sedangkan perkembang biakan secara vegetatif pada tumbuhan ini ada dua macam ada yang alami ada yang buatan nah contoh perkembang biakan vegetatif yang alami pada tumbuhan yaitu tunas ya ada umbi akar ada umbi batang umbi kayu umbi lapis rizoma dan stolon contohnya tunas misalkan tunas pisang kemudian rizoma contohnya pada jahe-jahean gitu ya stolon contohnya pada strawberry ya dan masih banyak lagi sedangkan vegetatif buatan artinya yang dibuat atau dibantu ada campur tangan manusia contohnya adalah cangkok steak dan menempel seperti itu nah sekali lagi semua makhluk hidup berkembang biak itu tujuannya untuk melestarikan keturunannya agar tidak bunah di muka bumi ya seperti itu nah anak-anak ciri dari makhluk hidup ya ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah tumbuh dan berkembang kalau tadi berkembang biak sekarang tumbuh dan berkembang apa bedanya bu tentu berbeda kalau tumbuh dan berkembang itu tandanya ada bertambahnya ukuran dan juga ada bertambahnya berat nah selain itu tumbuh dan berkembang ini merupakan proses perubahan bentuk tubuh individu menjadi dewasa menuju dewasa nah kita contoh saja dulu ya sebagai contohnya manusia nah manusia ini setelah terbentuk atau setelah lahir dia melakukan pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan bayi kemudian bayi ini nanti tumbuh dan berkembang menjadi balita balita ini tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak anak-anak juga sama terus tumbuh dan berkembang menjadi remaja nah si remaja ini nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi manula eh manula apa dewasa nah nanti suatu saat ketika si dewasa ini sudah semakin berumur dan semakin berkurang kemampuan-kemampuan biologisnya kemampuan-kemampuan segalanya yang ada di tubuhnya maka menuju ke manula seperti itu ya oke itu pada manusia bagaimana tumbuh dan berkembang pada tumbuhan ada yang tahu coba masih ingat ya mungkin kalian di SD pernah belajar yang namanya perkecambahan ya iya betul ini adalah bukti bahwa tumbuhan juga melakukan tumbuh dan berkembang dimulai dari biji kemudian nanti dia akan berkecambah si kecambahnya ini nanti lama-lama akan tumbuh satu daun dua daun tiga daun sampai banyak daun dan tumbuh menjadi dewasa itu ciri dari tumbuh dan berkembang pada tumbuhan seperti itu yang belum manusia sudah hewan yang belum bagaimana ciri tumbuh dan berkembang pada hewan hewan terlahirnya dalam bentuk telur bertelur ada yang melahirkan tetapi setelah terjadi anak dia nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa biasanya bentuk anak itu tidak jauh berbeda dengan dewasanya tetapi pada hewan hewan tertentu contohnya pada kupu ini perubahan bentuknya itu sangat drastis makanya namanya ada khususan disebut dengan metamorfosis pada kupu kita tahu bermula dari telur telur ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ular atau ular kemudian tumbuh dan berkembang lagi menjadi kepompong nah setelah menjadi kepompong dia akan tumbuh lagi dan berkembang menjadi kupu-kupu nah kalau kalian secara sepintas mungkin bagi yang belum tahu kalau adik-adik kita di TK nanti dia itu akan berpemikiran bahwa antara ulat dengan kupu-kupu itu dua makhluk yang berbeda padahal itu masih sama karena apa karena bentuknya sangat drastis perbedaannya beda halnya dengan kelinci anak kelinci dia bertambah besar bertambah ukuran mungkin ada bagian-bagian yang tumbuh seperti putihnya dan lainnya itu menjadi dewasa tapi bentuknya masih bisa dibedakan atau masih mirip ya antara anak dan dewasa seperti itu sampai di sini anak-anak sudah pahamkan ya beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang sudah ibu jelaskan kalau sudah paham kita akan lanjut kepada ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya yaitu iritabilitas ada yang tahu apa sih iritabilitas itu ya iritabilitas biasa juga disebut peka terhadap rangsang maksudnya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menenggapi rangsang yang datang dari luar kira-kira seperti apa ya kalian pernah melihat daun putri malu ya daun putri malu kalau kita tepuk atau kita gerakan atau kita goyangkan dia akan otomatis menutup ya ini adalah peka terhadap rangsangnya si daun putri malu bagaimana ini pada tumbuhan ya kalau pada hewan seperti apa seperti ketika misalkan kita ya manusia aja dulu ya manusia ketika kita mata kita terkena silau otomatis mata kita akan mengerut kita akan berusaha menghindari atau tidak berusaha melihat silau tersebut itu contoh peka terhadap rangsang atau iritabilitas selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup lain adalah ekskresi nah apa sih ekskresi ada yang tahu iya ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kenapa tidak diperlukan justru kalau dia disimpan di dalam tubuh tidak keluar ini dapat bersifat racun bagi tubuh kita nah ada organ-organ ekskresi yang menghasilkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dan bersifat racun yaitu ginjal hati kulit dan paru-paru yang dihasilkan ginjal yang bersifat racun dan harus dikeluarkan adalah urea sedangkan hati dihasilkan cairan empedu kemudian pada kulit ada garam-garam mineral yang kalau misalkan dia tidak dikeluarkan yang dapat berbahaya juga nah kalau paru-paru apa coba zat yang berbahaya kalau tidak dikeluarkan iya betul karbon dioksida nah kenapa untuk nanti kita bahas lagi ya karena kalau karbon dioksida tidak dikeluarkan nanti dia akan menyebabkan tubuh kita lemas karena sisa darah merahnya dia tidak mengikat oksigen malah tetap mengikat karbon dioksida ini kita akan pelajari lebih dalam di kelas 8 oke ciri-ciri yang terakhir dari makhluk hidup adalah adaptasi apa adaptasi ya ada yang tahu coba-coba siapa yang bisa iya betul adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya ya untuk apa untuk bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut jadi ketika makhluk hidup itu hidup di suatu lingkungan otomatis dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup contohnya seperti apa kalian tahu burung kolibri burung kolibri itu dia paruhnya panjang sekali untuk apa untuk mengambil madu di bunga-bunga tumbuhan liar nah kenapa harus panjang karena dia makannya madu kalau pendek dia sulit untuk mendapatkan makanan selain itu ada burung burung muri dia pemakan buah bentuk paruhnya beda ya kelihatan kan nah ini ada burung elang dia tajam sekali paruhnya ya kenapa karena dia makannya daging dia dipersiapkan si paruhnya itu untuk mencabik-cabik daging nah kalau ini apa ini kira-kira apa ya ini pelikan makannya ikan sehingga ukurannya besar untuk menangkap ikan itu semua pada hewan kalau pada tumbuhan pada tumbuhan juga sama ya contohnya kaktus yang hidup di daerah gurun dia berbodifikasi daunnya itu membentuk duri kenapa supaya mengurangi penguapan karena disana sangat jarang air nah selain itu juga kulitnya tebal ya batangnya untuk mengurangi penguapan juga dan agar si airnya dapat bertahan untuk cadangan seperti itu selain itu ada juga teratai teratai kebalikan karena dia hidup di air maka dia daunnya lebar untuk mempercepat penguapan nah apakah manusia beradaptasi tentu manusia juga beradaptasi buktinya manusia atau kita yang tinggal di daerah atau di dataran tinggi itu memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan dengan di dataran rendah atau di pantai seperti apa mengapa karena di dataran tinggi itu kadar oksigennya rendah sehingga perlu banyak eritrosit untuk dapat menangkap oksigen nah anak-anakku itu tadi penjelasan dari ciri-ciri makhluk hidup ciri-ciri makhluk hidup mulai dari yang pertama bernapas kemudian memerlukan nutrisi bergerak berkembang niak tumbuh dan berkembang beradaptasi ekskresi dan yang terakhir tadi adaptasi itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup lantas ciri-ciri dari makhluk hidup tentu kebalikannya ya tapi mungkin ada bisa yang bergerak dan tidak ya oke itu tadi kita sudah sama-sama membahas ciri-ciri makhluk hidup semoga kalian menjadi lebih paham dan lebih menguasai bahwa ada objek atau benda atau komponen biotik yang tentunya ditandai dengan dia memiliki ciri-ciri makhluk hidup dan ada komponen abiotik yang memiliki ciri-ciri makhluk tahidup atau ciri-ciri benda mati terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir sekali lagi bagi yang belum tolong kalian untuk mengklik like video ini jika dirasakan memberi manfaat dan juga bantu subscribe ya agar channel youtube ini dapat berkembang dan silahkan kalian bebas men-share atau membagikan video ini kepada semua orang yang kalian sayangi agar mereka bisa lebih paham lagi dan lebih suka lagi pelajaran IPA terima kasih sampai jumpa lagi di video ibu selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh